Intro Hingga bulan September 2019 ini, petugas pemadam kebakaran dari Manggala Agni Daerah Operasional Batam dengan dibantu oleh petugas dari Pemko Batam, BP Batam, TNI dan Polri masih tampak disibukan dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di beberapa lokasi di Batam, Kepulauan Riau Kepala Manggala Agni Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah Operasional Batam, Kepulauan Riau, Ismail Hasibuan mengatakan pada musim panas tahun ini, hutan lindung di Batam, Kepulauan Riau rentan terhadap bahaya kebakaran Dalam dua bulan ini saja sudah terjadi 17 kasus kebakaran hutan dan lahan di Batam Bulan ini, khususnya wilayah Batam, sudah sering kita rumpai kebakaran dan sudah kita tangani Alhamdulillah semua bisa kelir Penyebabnya ini kita belum bisa pastikan Tetapi saya lihat itu di lapangan banyak kelalaian Kelalaian dan tidak bisa diatasi Makanya terjadi menyebar kebakarannya Dan saya berharap kepada masyarakat atau warga yang bermukim di sekitar kawasan hutan maupun lahan Agar berhati-hati dan tolong kita saling menjaga kalau ada kebakaran Cepat ditanggulangi dan cepat dilaporkan kalau warga tidak bisa menanggulangi pemadamannya Tolong kita laporkan untuk kita terutama Manggal Agni dan reka-reka dari Damkar Sementara itu, Kasat Sabara Polres Tabalerang, Kompol Firdaus Yang juga turut aktif menurunkan personilnya dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan Ataupun melakukan kelalaian yang mengakibatkan kebakaran Bagi mereka yang melakukan pelanggaran ini Akan ditindak tegas dengan undang-undang yang berlaku Masa itu kita respon segera dengan membukaan mobil petroli Sambil kita mencek TKP, kita menghubungi pemadaman kebakaran Supaya masalah-masalah ke sini dan kita juga mengirim satu unit mobil AWC Yang membantu memadamkan api ini Himbawan kepada masyarakat bahwa saat ini adalah cuaca dalam keadaan panas Mudah terbakar untuk berhati-hati Untuk berhati-hati Membakar sampah, membuang putuk rokok Yang alat-alat yang menyebabkan mudahnya terjadi kebakaran Supaya yang berhati-hati Kemudian bagi masyarakat yang sengaja Yang sengaja melakukan kebakaran hutan dan lahan ini Tanpa izin Itu adalah melanggar hukum ke dana Dan apabila tertangkap Akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku Dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan Yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia saat ini Sebagaimana terpantau pada website Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Semua pihak dengan penuh kesadaran akan keleserian alam Diharapkan ikut menjaga dan mengantisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan Yang akan berdampak dan merugikan semua orang Dari Batam, Kepulauan Riau Andri Sofian, Tri Brata TV Salam Tri Brata